Halo Sobat Pintar, apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika. Sobat Pintar, kali ini saya akan membahas tentang kompersi ukuran luas. Kompersi ukuran luas bisa dilambangkan dengan KM pangkat 2, HM pangkat 2, Dam pangkat 2, M pangkat 2, DM pangkat 2, CM pangkat 2, MM pangkat 2. KM pangkat 2 singkatan dari kilometer persegi, HM pangkat 2 yaitu hektometer persegi, Dam pangkat 2 dibaca dekameter persegi, M pangkat 2 dibaca meter persegi, DM pangkat 2 dibaca desimeter persegi, CM pangkat 2 dibaca sentimeter persegi, MM pangkat 2 dibaca milimeter persegi. Ini urutan tangganya teman-teman Jangan sampai salah kita harus hafal urutan tangga-tangga tersebut Karena disini ada rumusnya Apabila naik satu tangga dibagi 100 Apabila turun satu tangga dikali 100 Naik satu tangga maksudnya Dari milimeter ke sentimeter itu naik satu tangga Berarti dibagi 100 Kalau dari milimeter ke desimeter itu dua tangga Berarti dibagi 10 ribu Dan seterusnya Apabila turun satu tangga maksudnya adalah Dari kilometer ke hektometer itu turun satu tangga Berarti dikali 100 Dari kilometer ke dekameter itu turun dua tangga Berarti dikali 10 ribu Sobat pintar Untuk diingat ada juga satuan yang beda atau lain dari yang biasanya Digunakan yaitu hektar Hektar dengan lambang ha Bisa juga setara dengan satu hektometer persegi Satu ha sama dengan satu hektometer persegi Atau sama juga dengan 10 ribu meter persegi Satu are sama dengan satu dekameter persegi Atau sama juga dengan 100 meter persegi 1 cm are sama dengan 1 meter persegi atau sama juga dengan 100 desimeter persegi Teman-teman, untuk lebih jelas kita langsung masuk ke dalam soal ya Sobat Pintar, disini saya memiliki beberapa soal 5 km persegi sama dengan titik-titik hektometer persegi Kilometer ke hektometer itu turun satu tangga Kilometer ke hektometer sama dengan satu tangga Atau turun jadi dikali 100 5 km dikali 100 sama dengan 500 500 5 km dikali 100 sama dengan 500 hektometer persegi Jadi, 5 km dijadikan hektometer persegi yaitu 500 hektometer persegi Nomor 2 4,67 hektometer persegi Bila dijadikan meter persegi adalah Hektometer persegi ke meter persegi Ini hektometer ke meter 1, 2 berarti 2 tangga Berarti harus dikali 10 ribu 4,67 hektometer persegi 4,67 hektometer persegi Dikali 10 ribu Sama dengan 4,67 berarti 46.700 meter persegi Jadi, 4,67 hektometer persegi Bila dijadikan meter persegi yaitu 46.700 meter persegi Soal nomor 3 368 meter persegi Bila dijadikan cm persegi adalah Meter persegi ke cm persegi Meter ke cm 1, 2 Berarti 368 meter persegi Ini bandua tangga Atau sama dengan 10 ribu 368 meter persegi dikali 10 ribu Sama dengan 3,680,000 cm persegi Jangan lupa ya teman-teman Satuannya Jadi, 368 meter persegi Bila dijadikan cm persegi adalah 3,680,000 cm persegi 42 dekameter persegi Bila dijadikan desimeter persegi adalah Dekameter persegi ke desimeter persegi Berapa tangga Dekameter ke desimeter 1, 2 Berarti 10 ribu Dua tangga berarti 10 ribu 42 dekameter persegi Dikali 10 ribu Sama dengan 4,220,000 cm persegi 3 are Bila dijadikan meter persegi adalah Kita are Seperti yang sudah saya jelaskan di depan Are itu sama juga dengan Dekameter persegi Mau dijadikan meter persegi Berarti berapa tangga Dekameter ke meter 1 tangga Sama dengan 1 tangga Atau dikali 100 Di sini 3 are 3 dikali 100 Sama dengan 300 Di sini satuannya meter persegi Jadi 3 are bila dijadikan meter persegi adalah 300 meter persegi Soal nomor 6 53 desimeter persegi Bila dijadikan meter persegi adalah Desimeter persegi Ke meter persegi Desimeter ke meter berarti dia Naik Satu tangga Kalau naik berarti dibagi Satu tangga Sama dengan 100 Sama dengan 100 Kalau persegi itu 100 ya teman-teman 53 Dibagi 100 Sama dengan 0,53 Di sini satuannya meter persegi Jadi 53 desimeter persegi Sama dengan 0,53 meter persegi 4000 milimeter Persegi Dijadikan desimeter persegi Milimeter persegi Ke desimeter persegi Di sini milimeter Ke desimeter 1 2 Berarti 10 ribu 2 tangga Berarti dibagi 10 ribu 4 ribu Dibagi Berarti disini 4 ribu Dibagi 10 ribu Sama dengan 0,04 4 Satuannya itu Desimeter Persegi Jadi 4000 milimeter Persegi Bila kita ubah menjadi Desimeter persegi Menjadi 0,04 Desimeter Persegi Soal nomor 8 2000 hektare Sama dengan Titik-titik Kilometer Seperti yang sudah Saya ajarkan Hektare itu Sama juga dengan Hektometer Persegi Bila kita jadikan Kilometer Hektometer Persegi Ke kilometer Itu Satu Tangga Berarti Dibagi 100 Satu Tangga Dibagi 100 2000 Dibagi 100 Sama Dengan 20 Satuannya Kilometer Persegi Jadi 2000 hektare Sama juga dengan 20 Kilometer Persegi Soal nomor 9 55 Ribu Sentimeter Persegi Bila dijadikan Desimeter Persegi Adalah Sentimeter Ke Desimeter Persegi Sentimeter Persegi Ke Desimeter Ini Sentimeter Ke Desimeter Satu Tangga Satu Tangga Atau Sama Sama Juga Dengan 100 55 Ribu Dibagi 100 Sama Dengan 550 Satuannya Desimeter Persegi Jadi 55 Ribu Sentimeter Persegi Bila Kita Jadikan Desimeter Persegi Adalah 550 Desimeter Persegi Soal Nomor 10 4600 Meter Persegi Bila Kita Jadikan Hektometer Persegi Adalah Kita Cari Dulu Dari Meter Persegi Ke Hektometer Persegi Itu Ada Berapa Tangga Meter Ke Hektometer Satu Dua Dua Tangga Dua Tangga Atau Sama Juga Dengan 10 Ribu 4600 Dibagi 10 Ribu Hasilnya Adalah 0,46 Satuannya Hektometer Persegi Jadi 4600 Meter Persegi Bila Kita Jadikan Hektometer Persegi Adalah 0,46 Hektometer Persegi Jelas Disini Teman Teman Sobat Pintar Demikianlah Pembahasan Saya Tentang Kompersi Ukuran Luas Disini Yang penting Kita Harus Hapal Tangganya Teman Teman Tunggu Video Video Kami Selanjutnya Jangan Lupa Juga Diklik Subscribe Like Dan Share Agar Kita Bisa Belajar Bersama Terima Kasih